Nih satu lagi Gabriela Putri, udah ada stand by Gabriela? Ini Gabriela sudah dari tadi coba lawan telangi tapi memang harus minta bantuan untuk bantu presentasi. Gabriela ada stand by? Oke, masih dengan bahasa proposal penelitian dan bahasa proposal kegiatan. Sekali lagi, penekanannya adalah pada bahasa, bukan pada proposal penelitiannya, tetapi bahasa yang digunakan pada proposal penelitian. Hingga struktur yang digunakannya juga menggunakan bahasa seperti apa. Baik, Gabriela disilakan sayang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam Merdeka Literasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan modul lima tentang bahasa proposal penelitian dan proposal kegiatan. Slide next, Lenny. Lenny. Lenny, next Lenny. Lenny, Lenny, share screen-nya. Lenny. Proposal pada dasarnya merupakan sebuah usulan, rencana, atau tawaran. Akan tetapi, kini kata proposal lebih sering digunakan daripada ketiga kata yang lain itu. Proposal penelitian atau proposal kegiatan dinyatakan layak apabila dirancang dengan baik dan mengikuti kelasiman yang telah disepakati dalam tradisi akademik di Indonesia. Slide, Len. Sudah-sudah, formulasi bahasa. Ini belum kelihatan. Ini belum kelihatan. Sen não Steps, Lenny. Terima kasih udah n ambil. sigurasi bahasa. Sampai agnik